Halo teman-teman, balik lagi di channel ini dan kali ini kita akan review sebuah makanan ini lagi dikasih sama temanku, dia punya usaha namanya basotahu kantong jadi kalau teman-teman mau, ini adikinnya emangnya basoe, baso, B-A-S-O-E-T-A-H-O-E underscore kantong nah itu, basotahu, ini aku dikasih 2 kotak ya, yang ini, yang ini itu basotahu crispy nah yang satu lagi, basotahu merco, belum dibuka, ini masih manas nih, baru soalnya baru baru dikirim tadi, di gojekin sama owner-nya langsung aja ini kita buka dulu, soalnya aku suka yang pedes, jadi kita buka yang pedes dulu mantap, isinya ada 5, dan ini ada sambel, sambelnya, terus ini tahunya, mantul ini tahunya kayak begini, teksturnya kayak tau goreng pada umumnya ya, terus di dalamnya tuh ada ini ya apa sih, namanya coba lihat ya, ada merah-merahnya gitu, kayaknya ini sambelnya nih, merconnya nih, kita coba dulu nggak pakai sambel ya Bismillah hmm 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 masik nih tauhu, tapi, dalamnya kayak ada ikannya, ini kayak ada rasa daging ikan di dalamnya nggak terlalu keras, aku suka, karena kebanyakan tauhu itu, justru digoreng kris gue gini, keras banget justru, ini nggak, ini empuk dan, dalamnya tuh kayak gini nih, hmm, pedes, lumayan pedes, dan nggak terlalu, kalo buat yang suka pedes, ini nggak terlalu pedes sih menurutku tapi kalo yang nggak tahan pedes, biasanya, yang sedikit gini aja bisa kepedesan, aku suka hmm apa, cabe, bukan sambel, cabe be mantul ikannya berasa banget sih mengetahuin ini ikan apa ikannya berasa hmm hmm nangis sekarang kita coba pakai sambal sambal petis kita buka kita cocol pakai petis gak tau ini petisnya pedas apa enggak ya coba ya petisnya agak manis justru mungkin karena kawinnya udah pedas lanjut diulis lagi petisnya yang ketiga yang ketiga enak banget ikannya sih ikannya biasa sejauh yang aku tau ya bakso tahu tuh jarang yang ada isinya ikan isinya daging sapi daging ayam temenku yang lain juga ada yang jual bakso tahu isinya daging ayam dan itu masih belum digoreng jadi masih setengah mateng lah gitu jadi kalau dibeli tuh kita mesti goreng dulu ini gak perlu goreng lagi karena udah digorengin langsung tinggal di lep oke ini yang mecan saya buat saya tutup saya pindah ini tuh kayak biasa aku lagi buka ini yang biasa ini bentuknya kayak gini kayak gini dah saya bukain bentuknya tuh tuh mari kita coba memakannya kayaknya minum dulu kali ya minum dulu deh bentar oke udah minum udah minum mari kita coba yang ini tahu biasa crispy biasa hmm kurang lebih sama jadi mungkin ini versi manisnya dari yang mercon ya teksturnya sama terus isiannya juga sama di ikannya dan apa lagi ya ada sayur sih cuma ada kuning-kuningnya nih gak tau apa nih gak keliatan mungkin di kamera ya tapi di tahunya ini kayak ada kuning-kuning gitu entah itu sayur atau apa gak ngerti enak kan jarang banget ketemu tahu basho yang isinya ikan gitu jarang dulu pernah rasanya beli di Semarang oh itu tau petis deng hehehe bukan tau basho tau petis lalalala lanjut ini ini beda sambelnya yang tadi biasa aja yang ini lihat habis-habisnya wah pedes sih ini fix fix banget kita coba dulu keren banget nih banyak lagi wah kita habiskan dulu yang satu kita makan nanti yang berikutnya ini oke mari kita kita cuangkan bel of doll kayak gini kali ya hehehe maaf ya di atas laptop nih hehehe hehehe di kuyur katanya di kuyur beuh beuh asoy beuh mantul banget astaga ini sih pedes sih pedes pedes banget nih ada bumbu-bumbu ada racikan sambel-sambel anjay 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 banget nih 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 ini yang ada beuh sedap 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 kita cocok kita cocok ini kita coba ya hmm hmm ada sensasi pedes manis ada sensasi asam juga sedikit enak banget sih asam mati mutir gitu aduh aku pengen merai nah cabai hmm hmm enak banget asaga ini tuh kayak kayak kuah empek-empek tapi yang pedes ini empek-empek kan standarnya biasanya gak ada cabai-cabai cabai-cabai yang ini ada beuh gila mantul banget ini habis sendiri bagian nanti orang rumah jangan dong nih ada sambel-sambelnya lagi beuh mantep mantep hati-hati berarti tesan saudara-saudara hmm 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 serapan bos makan pakai nasi enak kali ya hmm biasa orang Indonesia apa-apa dimakan pakai nasi rupuk pakai nasi ayam pakai nasi nasi goreng pakai nasi katanya nasi putih iya jok selamat mantep pedesnya mantep ini jadinya karena sambelnya yang pedes levelnya jadi sama kayak yang tau mercon tadi cuman bedanya kalo yang ini sambelnya yang pedes yang itu tahunya yang pedes bedanya itu doang emang kalo gue kalo aku sih lebih suka yang kayak gini ada cocolannya cocolannya yang pedes tahunya biasa aja tapi cocolannya pedes karena ee gimana ya ada ada sensasi tersendiri lah ada ada kenikmatan tersendiri ee dimana bisa apa ya istilahnya bisa bisa makan makanan yang punya cocolan pedes gitu daripada karena ini karena aku sukanya yang pedes jadi meneliti apa punya makanan yang kayak gitu yang punya cocolan pedes tuh aku suka gitu loh daripada cocolan yang yang manis tapi aninya pedes gitu ya jadi selera sih selera aja beda-beda kita lanjut hmm ini hmm masih banyak air airnya Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini Nge-review usaha punya temen sendiri Baso tahu kantong Ini adanya di Banjarmasin Belum ada offline-nya mungkin Karena ini masih rumahannya Jadi temen-temen bisa pesen via Whatsapp aja Nanti Whatsappnya aku taruh di link deskripsi Sekalian harganya juga nanti ya Aku lupa nih harganya berapa Begitu dikirimnya langsung aku coba gitu loh Jadi gak sempet nanya harganya berapa Nanti aku taruh di deskripsi juga Kalau temen-temen mau IG-nya ada juga nanti aku taruh di deskripsi Cuman disini tulisannya basoetahoe underscore kantong Jadi baso tahu kantong gitu ya Nggak ngerti nih kantongnya apa Namanya ramah di kantong Atau mungkin bentuknya bisa mau di kantong nggak Nggak mungkin juga sih Makanan yang di kantongin nih Itulah pokoknya Baso tahu intinya Enak banget Makasih ya Gevy udah Masih Ininya Produknya kesini Aku doain semoga Cepat habis dan cepat laku Dan cepat terkenal Kayak usaha-usaha kuliner yang lain Ini kuliner itu gak ada matinya sih Kalau menurutku Jadi Semua bisa Semua bisa menikmati Selera masing-masing gitu ya Selera masing-masing Dan Nggak akan mati selama ada manusia Itu sih Usaha kuliner tuh gak akan mati selama masih ada manusia Dan males makan Males bikin makan sendiri Nah itu lebih tepatnya Males bikin makan sendiri Mereka pemain Yaudah lah Beli aja lah Nih Baso tahu Kantong Solesinya Mantap Aduh Ini moco lagi nih Ini orang rumah gak kebagian nih Yaudah Gapapa Enak soalnya Sudah gitu dulu Dijuk kayak ini Kalau teman-teman punya Kritik saran Silahkan di Tulis di kolom komentar Dan Terima kasih Sampai video ini dibuat Sudah ada 1670 lebih Subscriber Terima kasih banyak teman-teman Atau support dan Partisipasinya Mendukung Channel-channel lokal Konten-konten lokal Kayak gini Semoga Reziki teman-teman Terus berlimpah Gitu ya Amin Semoga Kota teman-teman Banyak dan Selalu bisa Tonton video-video Yang ada di channel ini Dan Kasih tau juga Teman-teman Yang lain Yang suka banget Sama tahu Terutama tahu baso ya Baso tahu Tahu baso Sama aja kali ya Ya Pokoknya itulah Silahkan Disebarkan Dan Sampai ketemu Di video-video berikutnya Dadah Saya mau menghabiskan Tahu baso ini sendiri Di video-video bergadip Sampai ketemu ured Dari Sampai ketemu Di kata Di Di Di